Hai, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya mau bercerita tentang kecantikan dan fashion. Menurut kalian apa sih yang membuat seorang wanita itu tampil cantik setiap saat? Penasaran gak sih kenapa orang Korea khususnya wanita itu selalu tampil cantik kapanpun dan dimanapun mereka berada? Aku sih penasaran. Tapi kalau menurut saya, hal terpenting dari menentukan kecantikan wanita itu adalah rambut. Pernah dengar gak kalau rambut wanita itu adalah makota? Itu menurut saya benar banget. Bayangkan deh, kamu sudah pakai pakaian bagus nih. Pakaian bagus, terus sepatu bagus, semua udah bagus. Tapi rambut kamu berminyak, terus orang melihatnya pasti joro banget, ya kan? Itu sih menurut saya ya. Kedua itu menurut saya itu outfit atau baju yang kalian pakai. Baju yang kalian pakai itu tidak harus bermerek atau mahal. Yang penting pas dipakai di badan itu, bagus dan rapi. Dan sesuaikanlah baju yang kalian pakai dengan tempat yang kalian pergi. Bayangkan, jika kalian ke mall memakai long dress nih. Terus yang ngembang itu, yang kayak mau ke pesta, terus heels yang tinggi itu salah kostum dong. Dan itu bisa diketahuan orang lho. Yang ketiga itu senyum. Karena hanya dengan senyuman, kecantikan kalian bisa terpancar. Karena pas kalian tersenyum itu, aura kalian itu terpancar dari diri kalian. Jadi jangan lupa tersenyum ya. Senyum itu adalah makota wanita juga. Terima kasih. Dihankan saya, itu sih menurut saya ya. Nggak tahu sih menurut orang lain. Biasanya orang itu bisa dengan bercerita kepada orang tua, teman, pacar, ataupun disimpan sendiri kali ya. Ya udah duluan ya. Bye-bye.